Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di YouTube channel Eko Iris kali ini Alhamdulillah saya berkesempatan hadir di bahan pertaniannya Kang Imran ini adalah tanaman tomat yang kira-kira usia satu bulan supaya dia bisa bertahan berdiri dengan baik tidak tidak jatuh ke tanah maka harus dilakukan diikat ini salah satu perlakuan khusus pada tanaman tomat karena dia kalau dibiarkan dia akan jatuh ke tanah dan otomatis buah yang kita harapkan itu tidak sesuai dia bisa busuk bahkan bunganya juga bisa rontok kalau kalau dia tanaman tomat ini menyentuh tanah coba kita temui Kang Imran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah sehat berlah jadi kegiatan hari ini apa ini namanya ini pemeriksaan tomat atau perawatan 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 ke tomat biar enggak rubuh biar enggak rubuh harus memang harus diikat ya harus diikat karena kalau ini usia berapa bulan enggak berapa bulan sebulan-bulan berarti kalau untuk panen ini sampai berapa bulan dan masa tanam normalnya dua bulan setengah dua bulan setengah bisa mulai panen ya bisa-bisa bermain matang ada obat atau apa yang ini nutrisi yang bisa diberikan untuk tomat Hai banyak-banyak ya Hai harus diobat diobat yang dipupuk pakai apa obatnya ya warna apa biar enggak enggak disebut juga enggak apa-apa sih warna ini kelihatan ini warna-warna putih kayak gini ini kan habis penyemprotan penyemprotan itu itu bagusnya ini sore atau pagi ini pagi hari kalau sore ini matahari udah mulai mau terbenam kalau pagi matahari terbit itu bagusnya penyemprotan jadi kira-kira antara dari jam berapa sampai jam berapa itu kalau pagi atau sorenya kalau sore ini jam 4 nah jam 4 ini ya waktu kayak gini lah jam 4 nyemprot sampai jam 6 lebih bagus lagi kalau memang kita deket lahannya apa yang kita mau lebih bagus malam malam ya karena jadi ada juga ya semprot malam ya karena kalau malam ini punya penyakitnya ini kan pernah keluar yang dari tanya sembunyi di Musa kalau kita pakai Musa atau dalam tanah ini mau menyerang ini Kakak bunga gini semasa kutu-kutuan besar semprot ini modelnya kayak gini nih karena kutu aku tuh ya ya Nah ini kan kita telat-telat perawatan plat nyemprot tapi itu bunga Iya Iya tapi bunganya udah kena kena kutu-kutu nah yang normal nggak gini ini kemudahanlah enggak kena serang lagi kalau kita rajin nyemprot kalau kena kutu dia posit tetap berbuah atau enggak ini tidak ini karena langsung rontok ya ini langsung rontok nah ini udah kena-kena senat ini nah ini yang normal lain ini 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 juga karena bulan-bulan ini kan bulan Suacanong panas 2 Agustus jadi udah bahasanya itu udah kemarau jadi enggak maksimal Oke kalau kemarau berarti harus ada tambahan air Bagaimana perlakuannya akan ya paling kita kocor soror gini kalau ada waktu dari seperti teman gitu kan itu masih ngocor itu nah dikocor ya itu ada campuran nggak obat atau kalau campurannya paling kita pakai pupuk Oh ya tapi setiap ngocor kita jangan ngasih pupuk ada janya misalnya empat hari sekali apa seminggu sekali bahasa campurin pupuk kocor jadi kalau ini kan sudah ditanam umur satu bulan keadaannya tumbuhnya seperti ini ini bagaimana awalnya dari biji atau udah disemai dahulu terbagaimana kita semai Nah itu di situ ada semayanya bermatlet semayanya ini Hai hujah jadi penyemayan juga di kebun ya Kang ya Nah ini ini kita nyumai disini ya ini cara-cara menyemai kita kayak gini kita menyemai ini enggak pakai olibet apa plastik gitu lah ya ini enggak pakai kita ini khusus-khusus di tanah jadi langsung ditaburkan di tanah iya ditabur tapi kita usahakan semayan ini kita luluh kita cetak-cetak lah seperti tahulah jadi kita nanam kan bisa kita bagi-bagi dia dipecah gini coba dideketin Kak Bicara nih ditanya menyemai ini enggak pakai semayan plastik apa gitu enggak enggak langsung tanah gini posisinya kenapa Kak biasanya kan pakai plastik ini apa menghemat biaya atau bagaimana ini ya apa metode baru ini ini metode baru karena lebih praktis enggak Oh nombornya repot lah gitu kalau pakai plastik tapi posisinya kan harus kita tutup seperti ini ini menjaga kelembapan gitu kalau kalau YouTube ini Hai kurang lembab jadi ini bisa kering ya dia layu layu-layu ya sudah ya jadi jangan 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 telat kita siram kita lihat kalau posisinya semayan ini tanahnya udah keras kita siram lagi gitu jadi enak kalau cara menyemai kayak gini kalau model-model pakai plastik itu udah udah nggak pakai lagi disini lebih lebih enak praktis itu pakai nyemai seperti ini jadi kalau penyemayan bisa-bisa dipindah ke media yang lebih luas ini umur berapa minggu setengah bulan itu setengah bulan itu bisa 12 12 hari 12 atau 13 hari udah tetapi bisa dipindah jadi contohnya ini ini semayan ini ya seperti ini lumayannya jadi ini semaini untuk kita sulam ditanam sebelah sana bisa itu ya kalau ukuran lahan berapa ini ukuran lahan Nenek 800 800 meter ya jadi itu bisa-bisa menampung berapa batang tomat ini karena pakai sebaris ini 1500 1500 batang ya sebatang karena kita pakai sebaris enggak enggak dua segulutnya jadi harus dibikin lanjaran makanya sore-sore gini kita mengikat ini biar dia enggak rumbu oke Kak terima kasih atas waktunya memang dari satu bulan yang lalu kita kan memang pernah ngobrol pernah ada niatan untuk berkunjung ke lahan pertaniannya Kang Imran cuman karena sesuatu hal baru hari ini kita bisa bertemu di lahan yang sedang diupayakan oleh Kak Kang terima kasih Kang atas waktunya iya ya semoga ini bisa tumbuh dengan baik ini panennya Amin Amin Cukup Insyaallah memuaskan jadi bisa untuk ya nafkah keluarga tentunya terima kasih Kang ya ya Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 ya demikian teman-teman sahabat YouTube channel Eko Iris pertemuan hari ini cukup eh luar biasa sedikit banyaknya saya pribadi juga mendapatkan pengetahuan dari Kang Imran yang menjelaskan soal pertanyaan terutama jenis taraman tomat bagi teman-teman sahabat YouTube channel Eko Iris dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe like dan tinggalkan jejak di kolom komentar tentunya agar saya bisa selalu mengupdate kabar dari desa suasana dari desa suasana yang sejuk tentunya terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan segala urusannya dan bahagia bersama keluarga terkasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih